Bagaimana hukumnya menggunakan alat bantu seks? Tergantung kenapa, sebabnya apa? Di sini ulama memang rincikan, kalau seandainya seorang suami menikah dengan istrinya, kemudian terjadi masalah, terjadi masalah. Misal, tiba-tiba suami tabrakan, lumpuh, tidak bisa lagi memberikan hak istri biologis. Sementara dia mau istrinya tetap tinggal bersama dia. Apakah istrinya terharamkan dari hubungan biologis? Jawabannya tidak. Bolehkah dia memuaskan istrinya? Boleh. Sebagian ulama mutakhirin yang sekarang mengatakan, boleh dia menggunakan alat tangannya atau alat yang lain untuk dia melakukan pada istrinya, karena ada udur. Karena kalau tidak istrinya bakal kemana-mana. Sama hal, kalau suami kan masih bisa poligami, kalau istri nggak bisa. Kecuali dia cerai. Jadi ada dua cara, dia memuaskan istrinya dengan cara yang dibolehkan secara syarii, atau dia menceraikan istrinya. Istrinya dibiarkan nikah dengan laki-laki lain. Kalau ada seperti ini keadaannya ya. Jadi tergantung. Tapi kalau orang menggunakan alat bantu seks itu tidak ada apa-apa. Hanya variasi. Tidak boleh. Apalagi kalau yang bujang dan gadis tambah nggak boleh hukumnya. Haram. Nggak boleh. Karena onani saja tadi menggunakan tangan sendiri haram. Kalau sendirian, kecuali dengan pasangan yang halal. Jadi nggak dibolehkan. Selamat menikmati.